Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Awanjecek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Dengan alas sayang aja Apa aku pernah melalui Apa aku pernah berlari Saat kau ada masalah Oke guys, balik lagi bersama saya Awanjecek Di video kali ini saya akan mengasih tutorial Cara membuat video yang lagi viral di TikTok ya Menggunakan aplikasi Kini Master Dan aplikasi tambahan Yaitu aplikasi dari Beatsink Oke guys, untuk hasil videonya Kurang lebih seperti berikut ini Makarena, makarena Baila, baila, baila Tila-tila Makarena, makarena oke guys untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya jika kalian ingin membuat videonya kalian tonton aja tutorial ini sampai selesai oke tidak perlu lama-lama lagi langsung saja kita mulai ke proses editingnya oke seperti biasa kalian tekan tab buat baru ya guys disini kalian pilih aspek rasio yang satu banding satu oke disini tuh kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys Oke disini kalau pergi pengaturan penyuntingan durasi foto-foto-foto nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 cek list tambahkan 8 buah foto oke disini kalian boleh cek list ini kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya ya guys disini kalian memasukkan audionya ya guys nanti audionya kalian boleh dapatkan ya guys di kolom deskripsi ya guys atau di komentar yang saya berikan ya guys oke disini tuh kalian boleh perlebar tambahannya dulu ya guys kalian berkelebar tambahannya seperti ini ya guys disini kalau kembali ke posisi awal lagi kalian pergi lapisan abis itu kalau pilih media disini kalian memasukkan foto yang sudah kalian edit di pesawat ya guys garis tepinya seperti ini ya guys oke disini tuh kalau boleh tarik ya ya guys sampai ke akhir ya guys Oke disini kalau mulai kembali ke posisi awal lagi dan di posisi awal ini seperti ini kalian boleh berkecil untuk fotonya ya guys kalian berkecil seperti ini dan di posisi seperti ini kalian tambahkan icon kunci itu ya guys Oke disini tuh kalian geser ke transisi seperti ini ya guys tambahkan kunci fotonya kalian boleh perbesar sedikit seperti ini ya guys Oke disini kalian geser lagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci kalian boleh perbesar fotonya kesel lagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci ukuran fotonya kalian boleh perbesar seperti ini ya Guys geser lagi ke foto selanjutnya tambahkan kunci kalian mudah perbesar lagi untuk fotonya geser ke transisi selanjutnya tambahkan kunci fotonya kalian mudah perbesar sedikit ya guys dan di sini kalian boleh taruh di tengah lagi Oke seperti ini geser lagi ke transisi transisi selanjutnya tambahkan kunci dan fotonya terambil berbesar lagi seperti ini ya guys dan kalian mulai taruh di tengah-tengah kalian ke selagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci lagi dan kalian boleh berbesar untuk fotonya seperti ini taruh di tengah lagi ya guys seperti ini dan di akhirnya tambahkan kunci dan untuk fotonya kalian boleh berbesar ya ya guys puluhkan sampai ke pintunya itu nggak kelihatan ya guys jadi sini kalian beli taruh Jutaan seperti ini ya guys seperti ini di sini kalian bahkan kembali ke posisi awal ya guys kalian berkumpul ke posisi awal di sebelahnya kunci seperti ini ya tambahkan kunci dan untuk fotonya kalian turunkan ke bawah sedikit guys kalian geser lagi ke kunci berikutnya tambahkan kunci fotonya kalian turunkan ke bawah geser lagi ketuk kunci berikutnya tambahkan kunci kalian turunkan fotonya kebawah disini kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys sebelahnya kunci itu kalian tambahkan kunci dan kalian turunkan fotonya kebawah oke abis itu kalian cek list ke disini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys kalian berkembali ke posisi awal jadi di semua foto ini kalian beri klip grafis ya guys kalian masukkan klip grafis tuh yang namanya ini guys ya yang namanya Tropical Island ya guys ini dari aplikasi bising nanti kalian boleh masukkan ke kinemaster disini kalian boleh terapkan sampai ke akhir ya guys Tropical Island yang nomor 9 jadi nanti hasilnya seperti ini guys oke disini tuh kalian boleh kasih tanda dulu ya guys kalian kasih tanda seperti ini dulu ya guys Oke jadi seperti ini disini kalian boleh tinggalkan project ini ya guys kalian buat project baru ya guys jadi seperti ini kalian pilih aspek rasio yang satu banding satu lagi disini kalian tekan berikutnya Oke disini tuh kalian pergi ke foto selanjutnya ya guys disini kalian pergi pengaturan penyuntingan durasi foto D напримерnya kalian turunkan ya guys menjadi kosong titik-enam kosong titik enam seperti ini oke lesесь itu kalian tambahkan 1 buah foto pergi pengaturan penyuntingan durasi foto Drukhilnya kalian turunkan Agak menjadi 0.4 cek list tambahkan 1 lagi 2 foto foto yang sama ya guys pergi pengaturan penyuntingan durasi foto D Heroes Meedia jadi 0.2 cek list tambahkan Satu foto yang sama Pergi pengaturan penyuntingan Durasi foto drupal proyeknya kalian naikkan Menjadi kosong titik 4 Oke seperti ini ceklis tambahkan Satu foto yang sama Pergi pengaturan penyuntingan Durasi foto drupal proyeknya kalian naikkan lagi Menjadi kosong titik 6 Ceklis tambahkan satu foto yang berbeda Pergi pengaturan penyuntingan Durasi foto drupal proyeknya kalian turunkan Menjadi kosong titik 4 Ceklis tambahkan satu foto yang sama Seperti yang baru kalian masukkan ya guys pergi pengaturan penyuntingan durasi fotonya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 cek list tambahkan 1 foto yang sama pergi pengaturan penyuntingan durasi foto 2 pro nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4 cek list tambahkan 1 foto yang sama oke disini kalian boleh cek list ya guys oke disini kalian boleh perlebar ya guys kalian boleh perlebar tambahnya seperti ini ya guys oke jadi di pergantian foto seperti ini disini tuh kalian beri tanda dulu ya guys di pergantian fotonya kalian beri tanda seperti ini ini biar nantinya itu enak ya guys Oke di sini kalian boleh geser ke awal ya guys kalian boleh geser awal seperti ini Oke di sini tuh kalian tekan fotonya ya guys kalian tekan top fotonya kalian pilih titik-titik di pojok ke atas guys duplikat sebagai lapisan seperti ini ya guys Oke di sini tuh kalian boleh geser sampai ketanda itu ya guys Oke sampai ketanda seperti ini disini kalian boleh kembali ke posisi awal dan di sini tuh kalian boleh berbesar ya guys kalian kalian boleh berbesar melebihi rasio seperti ini ya guys kira-kira seperti ini Oke abis itu kalian cek Oke di sini tuh kalian tekan fotonya ya guys kalian tekan fotonya abis kalian tidak ikan kunci itu ya guys oke di sini tuh kalian geser ke kiri ya guys untuk fotonya kalian geser kiri seperti ini Oke di sini kalian boleh geser ke transisi selanjutnya dan disini tambahkan kunci untuk dulu fotonya kalian geser ke kanan menggeser ke kanan seperti ini ya guys Oke kalian geser ke transisi selanjutnya seperti ini tambahkan kunci fotonya kalian geser ke kiri lagi ya guys ketiri seperti ini Tambahkan Kalian berkira stand selanjutnya tambahkan K一下 ke kanan jadi seperti iniです Oke Oke disini yang terakhir ini tambahkan kunci lagi kalian geser ke kiri Oke abis itu kalian cek Oke di foto selanjutnya dipun sama ya guys kalian tekan fotonya abis itu kalian pilih titik di pojok di atas itu duplikas sebagai lapisan lagi ya guys Oke disini itu kalian boleh geser sampai ke akhir ya guys seperti ini disini kalau boleh kembali ke posisi awal tanda seperti ini dan disini itu kalian berbesar dulu ya guys paling berbesar melebihi rasio seperti ini ya guys Oke kira-kira seperti ini tambahkan ikon kunci ya guys tambahkan ikon kunci dan disini itu kalian pergi ke transisi seperti ini ya guys tambahkan kunci lagi untuk fotonya kalian geser ke kanan ya guys kalian geser ke kanan seperti ini dan kalian geser lagi ke transisi selanjutnya disini tambahkan kunci lagi ya guys geser ke kiri seperti ini pergi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci geser ke kanan dan yang terakhir tambahkan kunci lagi dan geser ke kiri lagi ya guys geser ke kiri seperti ini lagi ya guys Oke abis itu kalian ceklis Oke disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian pergi lapisan abis itu kalian pilih efek disini kalian itu kalau boleh masukkan efek yang efek dasar seperti ini ya guys disini kalian pilih yang nomor satu itu ya kayak disini kalian boleh tarik sampai ke akhir ya guys sampai kayak seperti ini dan disini tuh kalian boleh perbesar ya guys melebihi rasio seperti ini ya gitu Oke abis itu kalian ceklis dan disini tuh kalian pergi lapisan ya guys kalian pilih media disini kalian boleh masukkan foto yang sudah dibuang background belakangnya ya guys disini tuh nanti kalian boleh siapkan ya guys belum meningkat ada telah yang boleh siapkan ya guys Oke jadi contohnya seperti ini ya guys foto yang sama seperti yang di belakang like seperti yang di belakangり Ague foto yang sama seperti ini ya guys oke disini tuh kalian boleh tarik sampai ke tanda ini ya guys sampai ke tanda seperti ini ya guys yo ok sampai seperti ini dan disini tuh kalian boleh tekan foto lapisan ini kalian geser ke awal dulu ya guys di sini tuh kalian boleh perbesar ya ke sekarang boleh ferhat besar seperti seperti ini ya guys sama ratakan cuma foto yang di atas tuh ya guys jadi seperti ini ya guys kira-kira seperti ini dan disini tuh untuk fotonya itu kalian kalian geser ke bawah sedikit ya guys land base geser ke bawah seperti ini ya guys kira-kira seperti ini ya guys jadi nanti hasilnya seperti ini oke disini kalian biarkan ya guys untuk foto ini dan disini kalian geser ke tanda berikutnya seperti ini dan disini kalau pergi lapisan kalian pilih media masukkan foto-foto yang sudah dibuang background dibuang background belakangnya ya jadi seperti ini ya jadi seperti ini ya jadi seperti ini disini kalau mulai tarik ya guys sampai akhir ya guys Oke disini itu kalian boleh vulkan lagi agar kalian boleh samakan sama foto yang di belakang itu seperti ini jika sudah sama seperti ini disini tuh untuk fotonya ini kalian boleh turunkan ya guys kalian geser ke bawah sampai di media seperti ini ya guys kembali ke posisi awal ya guys kalau pergi lapisan kalian pilih media disini kalau memasukkan aset gambar yang warna hitam seperti ini ya guys disini kalau boleh pulkan kalian boleh tarik sampai ke akhir dulu ya guys Oke jika seperti ini sudah seperti ini disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal kalian pergi ke alpha opositas ya guys disini kalian turunkan sampai ke-20 oke seperti ini ya guys ke-20 seperti ini Oke abis itu checklist disini kalau pergi lapisan kalian pilih media disini kalian pilih disini memasukkan aset gambar yang warna putih seperti ini ya di sini kalian boleh vulkan kalian pergi ke menyampur ya guys disini kalian pilih yang hambaran Oke untuk latar yang putih ini kalau boleh tarik sampai ke air ya guys oke habis itu kalian checklist dan warna solid yang putih ini keadaan beri animasi keluar ya guys yang memudar ya ya guys Oke seperti ini checklist dan untuk latar hit latar putih ini kalian boleh pangkas kalian sesuai ratakan sama transisi seperti ini ya guys jadi sama ratu sama transisi kalian tekan latar putih ini ya guys disini itu kalian pangkas bagi di playhead ya guys kalian paskan transisi seperti ini kalian bagi di playhead kalian boleh lakukan ya sampai kaya ya kalian bagi di playhead oke disini kalian kembali ke posisi awal lagi dan untuk warna sulit yang putih ini kalian beri durasi 1.50 ya guys 150 ya guys kalian boleh turunkan jaga durasinya sampai 150 oke jika sudah seperti ini disini tuh kalian boleh simpan dulu ya guys kalian boleh simpan ya guys Oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys jadi posisi awal seperti ini disini kalau pergi lapisan kalian pilih media disini itu kalian boleh masukkan video yang barusan kalian ekspor seperti ini ya guys Oke seperti ini disini tuh kalian boleh pulukan dulu ya ya guys kalian boleh perlukan seperti ini ya guys Oke seperti ini disini tuh kalian boleh pergi ke tanda itu ya guys kalian tekan tanda itu jadi di posisi tengah-tengah seperti ini itu untuk untuk video eksportan ini kalian pangkas ya guys kalian pangkas bagi di playhead seperti ini ya guys Oke abis itu checklist disini kalian boleh kembali ke posisi awal Oke disini tuh kalian boleh perlebar tambahnya seperti ini dulu ya guys Oke disini kalian boleh tekan video lapisan yang video eksportan ini ya guys disini tuh yang di sini tuh kalian pergi ke awal ya guys kalian tambahkan ikon kunci itu ya guys dan disini kalian boleh geser ke transisi seperti ini dan di posisi ini tambahkan kunci dan untuk ukuran videonya itu kalian boleh perbesar sedikit seperti ini ya guys Oke seperti ini dan disini kalian boleh geser ke transisi selanjutnya ya guys Oke seperti ini oke tambahkan ikon kunci dan perbesar fotonya ya guys kalian boleh perbesar fotonya seperti ini dan disini tuh kalian boleh iringkan seperti ini ya guys kalian boleh iringkan seperti ini ya Oke disini tuh kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi oke seperti ini kalian geser lagi ke transisi selanjutnya ya guys oke di posisi seperti ini tambahkan kunci dan untuk fotonya untuk video eksportan ini ini kalian boleh perbesar sedikit dan disini tuh kalian boleh iringkan ke kiri ya guys iringkan ke kiri seperti ini ya guys Oke disini kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi ya guys seperti ini dan kalian geser ke akhir seperti ini disini tambahkan kunci dan untuk ukurannya kalian boleh turunkan lagi ya guys kalian berkecil seperti ini disini tuh kalian taruh di tengah-tengah dulu dan disini ini kalian boleh putar ya guys sampai lurus sampai muncul dari seperti itu dan disini kalian boleh perbesar lagi melebihi rasio sedikit ya guys seperti ini Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys ke posisi awal kunci seperti ini di posisi seperti ini tambahkan kunci dan di untuk fotonya ini kalian naikkan sedikit ya guys kalian naikkan sedikit seperti ini kalian geser kita ke kunci berikutnya di posisi seperti ini tambahkan kunci naikkan fotonya sedikit seperti ini kalian geser lagi kunci berikutnya tambahkan kunci naikkan fotonya sedikit Oke yang terakhir ini kalian tambahkan kunci lagi dan fotonya kalian naikkan sedikit Oke abis itu kalian checklist Oke di video eksportan yang nomor dua ini sama juga ya kayak disini kalian tambahkan kunci dan kalian geser ya guys kalian geser seperti ini di posisi seperti ini tambahkan kunci lagi dan untuk ukurannya kalian boleh perbesar seperti ini agak terbesar sedikit dan disini kalian boleh geser ke kunci ke transisi selanjutnya ya guys di posisi seperti ini tambahkan kunci dan untuk video eksportannya karena boleh perbesar sedikit ya guys kalian berbesar sedikit dan disini tuh kalian boleh iringkan ke kanan dulu ya ya guys itu kan ke kanan dulu dan disini kalian bertaruh di tengah-tengah ya guys taruh di tengah-tengah seperti ini disini kalian boleh geser ke transisi selanjutnya tambahkan mikron kunci dan untuk ukuran video eksportan ini kalau boleh perbesar sedikit dan disini tuh kalian boleh iringkan ke kiri ya guys iringkan ke kiri seperti ini ya guys iringkan ke kiri seperti ini dan disini kalian taruh di tengah-tengah tangan lagi ya guys taruh di tengah-tengah lagi seperti ini dan ini di akhir seperti ini disini kalian tambahkan ikan kunci lagiwei tambahkan ikan kunci lagi dan untuk fotonya kalian boleh perkecil ya guys kalian dan taruh di tengah seperti ini ibu ya Geet kalau sudah di tengah-tengah seperti ini juga sudah di tengah-tengah seperti ini di sini tuh kalian boleh buat begini ya guys Д Resistance kembalikan sini dan kalian boleh berbesar lebih rasio lagi ya guys Oke seperti ini ya guys oke di sini kalau boleh kembali ke kunci awal ya guys jadi di posisi sebelahnya kunci awal ini tambahkan kunci dan tidak ekspetan ini kalian boleh naikkan sedikit ya guys kalian boleh naikkan sedikit seperti ini oke di sini kalian boleh geser lagi ke kunci berikutnya tambahkan kunci naikkan video ekspotannya sedikit ya guys oke geser lagi ke kunci berikutnya tambahkan kunci naikkan videonya sedikit seperti ini ya guys geser lagi kunci berikutnya di posisi seperti ini tambahkan kunci lagi kalian naikkan sedikit ya untuk open videonya Oke habis itu kalian cek Oke untuk di sini tuh sudah siap ya guys untuk jedek-jedeknya di sini kalian boleh simpan dulu ya guys kalian boleh export dulu ya oke di sini kalian boleh tinggalkan project ini ya guys keluar dari project ini kalian masuk ke project yang utama ya guys yang kalian sudah masukkan yang kalian sudah masukkan backstone nya tadi ya guys jadi seperti ini ya guys project yang ini ya gesek di sini kalau boleh kembali ke posisi air seperti ini di sini tuh kalau pergi media ya guys kalian masukkan video video yang barusan kalian export ya guys disini kalian boleh masukkan empat kali ya guys 1234 oke abis itu kalian cek list oke untuk video ekspotan yang terakhir ini kalian boleh boleh pangkas ya guys kalian tekan audionya kalian geser ke kanan seperti ini dan kalian tekan video ekspotan ini oke di sini tuh kalian boleh turunkan ya guys biar sama rata sama audionya seperti ini ya guys Oke ya betul kalian cek list oke di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi video ekspotan yang pertama seperti ini ya guys di posisi seperti ini kalian tekan video ekspotan ini kalau memberi klip grafis ya guys di sini kalian masukkan klip grafis yang boncing ya guys pergerakan kamera yang boncing oke betul cek list ini kalian boleh geser aja kalian lompat ke satu video ekspotan ya guys dan disini kalian tambahkan klip grafis lagi yang boncing ya guys atau disini tuh kalian nggak usah kita tambahkan juga nggak apa-apa ya guys sesuai selera kalian ya guys Oke disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal disini kita coba play ya guys oke disini tuh tutorial sudah selesai ya guys saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh